Merong Tuhan Berkatu, hari ini saya sedang berada di mata kuliah Studi Keislaman di jurusan PAUD semester 1 Stif Al-Materia Kabupaten Musi Rawat Sultan Ketika kami terus Tentunya hari ini kami kenal-kenalan Nah ya, kenal-kenalan dulu Jadi pertama artinya, kenalanlah dulu lah Alamat, nama asal sekolah dan alamatnya dimana tinggal Oke Kalau perkenalkan, nama saya Arna Anudia Alamat, nama saya Arna Anudia Asal sekolah Untuk kerajaan yang menurutnya disingkut Entah, itu Kalau kayak habis Qur'an ya Baca, baca kita kuning Tiga tahun Tiga tahun, nama pola Tapi belajar ya Belajar nahusorok Kalau belajar nahusorok, mudah-mudahan Artinya dipelajari terus Insya Allah, bisa ya Tinggalnya dimana Tinggalnya Tinggalnya Keranggapu Oh, Bung Keranggapu Ya, okelah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lima Prati Asal-Ratalkadam Alumni Muhammadiyah I Lubulinggal Mengajar di Al-Amanah Ratalkadam Oh, asli Ratalkadam Memang Ratalkadam ini Mantep-mantepnya Banyak semestinya kemarin Orang Ratalkadam Padahal ini Berselesaikan Jadi Apunya itu Al-Uni Muhammadiyah I Muhammadiyah I Lubulinggal di Komiri Oke Terus Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Azizat Melani Alam saya Ratalkadam Sekolah terakhir saya Isiman Negeri Kerendopo Saya mengajak di Lokal Jawa Budi Tinggi Oh, itu ya Jadi Oh, iya Nah, iya Oke Bentar, bentar, bentar Bentar Jadi Ratalkadam juga Banyak Ratalkadam Jadi ngajak di Lokal Jauh Di Tebing Tebing sini Wah Itu ya Bagaimana Suka dan suka Suka dan suka Ngajak Sudah berapa tahun ngajak Paut Waduh paut Bagaimana suka bukanya Ngajari anak uang itu Mudah gak Nerap ini gak Seperti kan mainin Tapi ini untung-untung Bukan untung lain Anak yang lahir Dari umur 1 tahun Sampai 7 tahun Dikasih pelajaran Untuk sholat Beribadah Dan 7 tahun Sampai 3 tahun Disuruh sholat Kalau dia udah galak Digebuk Kau gebuk Ya bedah Kalau kau gebuk Itu untuk berlaku Untuk Kau burung Ngepuk Ngeluar ke dalil itu Nah oke Terus Nama saya Januar Anastaria Januar Lahir Januari Januar Anastaria Selamat Desa Sungai Jerni Asal sekolah Sungai Jerni Sungai Jerni Sini Jerni dan sungai Boleh kami tes Boleh Dekat dengan Sukarnadalam Jadi kakek Suatu saat Kita akan digajaknya Di Danau Raya Ada ke Danau Raya Ada yang belum Kau belum Belum Jadi ngajak juga disitu Oh iya Aku tadi belum ini Dapat pengulang dikit Sudah berkeluarga Sudah berkeluarga Belum Masih layang Sudah berkeluarga Sudah berapa iku anak Dua Terus Sudah Berapa iku anak Belum Sudah punya anak Berapa iku Anang Tino Anang Tino Lah besar Lah besar Ada orang bu Nah Sudah habis berlaku Ya hukum tadi Sudah dijalankin Jadi Ini anak Yang baru lahir Diajari Sampai 7 tahun Itu diajari Untuk melaksanakan Sholat Kemudian Anak yang 7 tahun Sampai 10 tahun Ketika dia Mau sholat Dan beribadah Maka dipukul Asas tidak Menyakiti Dia Itu Dia Korotan Di rumah Itu anak 7 tahun Sampai 10 tahun Kalau umur 70 tahun Dan melintas Sungai Di Kemanukong Giring Sungai Terus Lubuk Mas Polok Tidak Rawas Sulu Apa Rawas Itu Rawas Sulu Banyak Mas Sudah Keluarga Jawab Jawab Kamu Keluarga Anak Suami Sudah Diajak Sini Ini Yati Octavia Yang Tadi Imah Melanti Jadi Kalau Kemarin Waktu Aku Ngajar Di Semester Tiko Itu Paun Bawa Bawa Anak Ke Kelas Jadi Aku Ngomong Lain Kali Jangan Bawa Anak Bawa Suami Juga Rupanya Besok Ditinggal Di Luar Anak Bertanggisan Akhirnya Langsung Anak Anak Saya Peluji Bapak Aku Tuh Nyindir Ba Tidak Bapak Suami Masuk Anak Tidak Bapak Oke Kawan Kenalan Mau Melayu Kenal Waalaikumsalam 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 Kenalan Nama Saya Minta Kepuliana Berantap Dari Desa Aringin Atau Alay Apa Apa Aringin Atau Alay Tidak Tidak Ada Aringin Namun Dusun Alay Lanyot Seterkenalku Alay Alay Terus Ngajar Asal sekolah Sd Aringin SMP SMA 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 Ngajar Di DKI Desa Aringin Semoga Kepala Sekolah Semoga Sekolah Semoga Sekolah Banyak Ada Duit Ini Assalamualaikum 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 betul kucing ini anak siapa ini oh iya ya anak pir oh iya oke ini ngajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu dah jawab perkenalkan nama saya alamat nadiangin asal sekolah bukan ya oh ini hari salah ustaz bakri yang marhum asal mandiangin mandiangin hebat mandiayu kan mandiangin belum belum keluarga belum mudah-mudahan dapat jodoh terus dikulap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya gesdi asal desa mandiangin asal sekolah SMK bakti Ibu Tiga Palembang aku rasu mandiangin kami di mandiayu di daftar asal yang di mandiangin oh itu mandiangin belum keluarga mudah-mudahan ya pokoknya emak ini yang bukeluarga ya sudah itulah jalan hidup sudah keluar so wajar kan yang belum jangan buru-buru kalau aku dulu uang selesai aku selesai kuliah uang hidat aku juga selesai kuliah jangan jangan lain itu itu keburulah nikah ada wabarakatuh suaminya juga ada kuliah disini jadi kalau aku dulu ditanya bagaimana cara menunda usia pernikahan sederhana menunda usia pernikahan itu kan bagaimana caranya cintailah orang yang tidak mau mencintai kita selesai kalau kita mencintai uang yang tidak galak sama kita pasti rambat nikahnya sama itu iya bukan gak hati karena nak manjang nak kuliah tadi nak selesai itu cinta itu oke betul-betul tangan nama berkenalkan nama saya berkenalkan 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 di jalan tempat mengajar di TK intasuniyati asas semola SMA bagian 1 Alhamdulillah belum keluargo belum ini berkenalkan 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 di TK oh disini lah kawan ini ngaji-ngaji oh boleh lah tinggal di kanan ya oke lanjut kita terus baik tadi sudah kita dengar bahwa menurut para pakar bahwa tadi keislaman adalah cara mempelajari sistematis keadaan sehari-hari tentang sejarah dan tentang apanya itu ajaran dalam kehidupan sehari-hari menurut anda gimana itu bener lah santai santai belum bisa pas 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 dulu oke menurut anda tentang tadi keislaman itu gimana caranya apa yang kita belajar keislaman penting bagi umat islam dan ajaran Islam adalah suatu kewajiban bagi penganut yang agama Islam dan agama Islam harus tahu rukun-rukun Islam dan dan rukun iman ya madai orang Islam enggak tahu tentang Islam intinya dari dasar dulu Pak dasar-dasar itu harus tahu rukun dan rukun Islam dan rukun iman Oke ada kemudian terus hantar-hantar menurut saya tadi keislaman itu untuk bisa mempelajari atau memahami keislaman misalnya misalnya seperti anak di Indonesia ini kan iya dari saat dari lahir sampai 7 tahun terus belajar sholat kedua rukun iman itu ada berapa belajar sholat dulu kemudian setelah tujuh tahun dapat bahwa yang aku omong tadi setahun sepuluh disuruh soh kalau tidak sholat tidak mencelakukan dalam pendidikan ada tambahan Oke mana menurut anda Hai guys ya 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 pas dulu apa pikir aku Hai guys tadi lagi jadi gimana menurut ini kan kita omong Islam dilahirkan Islam Nenek omong Islam keluarga Islam apa yang kita pahami selama ini yang kau rasakan selama ini sebagai Islam itu tuh kita penganun agama Islam hari-hari ini nah kita lakukan tuh apa terima kasih dan ibadah-ibadah yang lainnya perlu tambahan oke santai ibadah-ibadah yang paling kecil adalah seh Hai senyum-ibadah tapi jangan senyum DWA ini diinginkan DWA seri bulu ya oke ada tambahan oke selanjutnya kalau kesaruhnya lu punya terus ya terus kita omong Islam kita dilahirkan di Islam sekarang kita belajar study Islam kira-kira dalam urusan sehari-hari itu apa yang kita lakukan sholat terus diawali dengan mengucapkan dua kelima sahadat sholat berpuasa ya puasa dulu kaget lah sudah kayu rayo lagi naik ha naik naik haji puasa Ramadan tuh berapa tahun sekali setahun setahun oke ada teman pas oke 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 studi Islam menurut saya itu studi Islam kan untuk mengutangkan dan memahami serta sering berhubungan dengan Islam baik baik dengan ajaran sejarah maupun paket-paket secara nyata nah kalau secara nyata sehari-hari yaitu seperti sedekah mulai dari senyum mulai dari sholat itu dari seharian kalau yang setahun jadi setahun setahun naik haji jika mampu sebenar tuh yang paling nyaman itu adalah sholat itulah udah kaki nak bayarannya naik haji bayaran puasa tidak bayaran juga tapi kadang-kadang ribu setiap puasa nak belanja kira-kira tambahan lain kalau dalam bentuk sejarah kalau bentuk sejarah sih itu dulu oke terus menurut saya studi islam adalah usaha secara nyata yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang beragama islam dan sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya mendaati semua peraturan-peraturan yang telah diketapkan oleh Allah dan menjauhi semua larang-larangannya dan menjalankan semua syarikat Rasulullah kita sebagai umat islam harus berpartisipasi dalam menjalankan agama islam karena terutama kita sebagai umat islam bersyukur dulu kepada Allah kita dilahinkan di yang islam islam itu adalah rahmatan lil lil alamin lil alamin lil alamin lain lagi terus terus pas 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 yang siapa tadi pas satu dua berfikir diulangi lagi oke terus menerapkan susah tak menerapkan dalam keislaman ini dalam saham hari ini susah tak kalau menurut muhaimin 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 selasanya merupakan salah-salah dan yang kita berjalanan sesara serta membahas secara menang yang ada di islamkan yang berhubungan dengan ajaran sejarah jaman dahulu jaman dahulu jaman kemajuan atau perang-perang atau tentang lahirnya rasulullah dan ajaran sebelum islam itu muncul perbuannya dibela dan kalau jaman dahulu kan perbuannya kan lebih perbuan tidak dihargoy tidak itu lah apa itu ajaran islam itu maju lagi berkembang ini kayaknya kalau islam jadi wanita jaman dulu kurang dihargai setelah lahirnya rasulullah maka wanita merasa dihargoy dan disanjung tetapi kadang-kadang mentang-mentang sanjung-sanjung pedino nanijak kepala lanam terus kalau praktiknya kan lebih tamu kalau di masyarakat kita kan praktiknya sejaranya nyatain sholat kalau kuasa kan itu dalam sejaranya sekali kalau sholat itu kan dalam sehari itu kan dimana waktu untuk praktik segala nyata dan dalam sehari-hari itu sholat dan selesai sekali oke itu dulu sebentar ini apa yang berbeda jadi sama jadi pas 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 setadike islaman adalah untuk memahami dan mendalami dan mengetahui ajaran-ajaran agama islam baik dalam kehidupan sehari-hari setadike islaman juga dapat dipraktekkan bagi umat islam contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat kuasa sedekah terakhir naik haji jika mampu ya tapi ada yang mampu juga naik haji karena sudah panggilan A pengen naik haji menurut ada seorang sekarang jadi PLT PLT Dirjen PHU penyelenggara haji dan umroh kemarin datang ke murah utara dia bilang sering-seringlah sholat namanya sholat huruf diantara sholat huruf sesudah sholat subuh maksudnya sekitar jam 6 bukan sudah niat atau hari yang muncul sholat itu kalau orang sering melakukan sholat itu Insyaallah dia akan dimudahkan untuk jalannya naik haji itu terus tambahan sudah nih berhubungan agama Islam baik berhubung ajaran sejarah maupun praktek secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam ke dalam praktek secara nyata itu termasuk sholat sedekah dan salim tolong menolong dan ajaran sejarah kita harus belajar dari mas masa lalu jadi kita harus belajar dari masalah supaya lebih baik sedekah itu dikit ikhlas lebih baik banyak tapi tidak ikhlas atau gimana dikit ikhlas daripada akhirnya dikit terus tidak ada dikit masalah dikit ikhlas lebih baik dan banyak-banyak iya Oh nah lain lagi kajiannya karena ini ada uang duit sejuta dia sedekah lima ribu ada duit seratus masih ngak lima ribu tula ada duit 20 juta masih ngak lima ribu tula uji dia karena dikit itu adalah ihlas akhirnya dikit terus udah sama itu ya pas 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 oke cuman oke kira-kira matilah sudah melingkar sampai sana santai-santai menurut saya sekali keislaman itu baik untuk kita lakukan karena mengenai ajaran untuk islamannya seperti aktivitas kita sehari-hari yaitu sholat kuasa zikir dan ajaran islam lainnya ajaran islam lainnya Oh itu ajaran yang baik tentu ya Oke jadi lah lumayan jadi jangan ragu-ragu ngomong menurut saya ya kaki dulu urusannya oke keislaman itu mempelajari ajaran-ajaran islam terus dan melakukan kegiatan yang baik sehari-hari pengajian kemudian berpakaian yang rapi menurut ajaran islamin sungguhnya menutup au menutup au aura laki-laki dan aura laki-laki dari mana ke mana tahu dari pusat ke lu kalau perempuan hampir seluruh badan mantap tapi walaupun aura laki-laki itu menutup di pusat dan lutut jangan puluh semayang berkain batas ini di sini tidak berwaju jadi ada sopannya ya Oke terus ada tempat dan memberi contoh kepada orang kebaikan tetang kebaikan itu pentingnya artinya mengajak orang jalan benar itu lebih baik mungkin tak mengajak jalan yang benar tapi dia udah melakukan banyak-banyak ya tapi berarti yang penting dia sudah ngajak kebaikan kan ketika dia nyajak kebaikan pasti amalnya aduh betul-betul artinya agak rugi ya sudah satu sudah terus aku nanya bel ketika kita mengajak orang berbuat baik orang itu melakukan kebaikan Pak dapat pahala udah gitu kita ngajak orang dalam berbuat kebaikan setelah kita ngajak orang berbuat kebaikan orang itu melakukan kebaikan itu kita melakukan pahalunya dapat pasti dapat yakin yakin memberi sesuatu kepada orang lain menuju makan menuju apa segala macam ya Oke terus apa yang ada mungkin menurut saya studi keislaman itu dalam contoh sehari-hari seperti menghargai orang lain tidak merimutkan agama orang lain untuk aku situ nama hubungan ablu minallah ablu minanas memaksakan kehendak seperti contoh sholat dan sedekah maksudnya sedekah itu jangan maksud tidak ya mendikit-dikit baik membanyak-banyak aduh kalau sholat nggak baca langsung kena dibaksa harus ibadat dalam contoh praktis Oh ya itu ya boleh tak karena kita nih gagal kan sholat sungguh kan berapa rekaat kita jadikan lima rekaat boleh nggak boleh tentunya sudah tambahan masih dikejar lagi terus kalau menurut mahim yang sudah menjadir usaha sadar dan istri matis untuk mengetahui dan memahami setempat secara mendapat tentang selalu beluk atau hal-hal yang ada di islam yang berhubungan dengan ajarah secara mau memakai kota secara nyata dalam kehidupan saya hari ini menurut saya studi islam sangat penting apalagi kita pengandung islam Oh jangan sampai orang lebih tahu dari begitu ya karena kan memahami tentang selalu beluk dari hal-hal yang terkecil dan islam ya baik ajaran sejarah mau ketik-ketik ya seperti sholat sedekah muruk aurat juga dengan mengeluarkan kata-kata yang baik jadi berkatalah yang benar terkenal mulutmu harimau harimau rupanya pas tadi nak ngomongnya panjang nih anda berhenti ini terus ada lagi dem oke artinya sudah banyak dapat pelajaran aku sudah berusaha nyuruh kamu pintar ngomong berani yang memang luar biasa kalau kamu cuman nyata nyata baik sesaat kamu terjebak dengan sesuatu hal yang seperti yang aku lakukan ini tidak mampu kamu lakukan itu oke kita terus jadi orang yang menuntut ilmu itu tentu dijago oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya dan kamu juga bisa bertawasul dengan sama sole kamu menuntut ilmu ini ya Allah aku hari ini menuntut ilmu jago diriku dari kesehatan dan segala macam tambahin rezekiku amin lindungi aku dan banyaklah bukakan pintu usahaku yaitu orang menuntut ilmu zaman dulu ada orang ya dia menuntut ilmu dengan orang tuanya dia nih dua beranak menuntut ilmu jauhnya perjalanannya perjalanan 80 kilo melewati padang pasir kamu lama pakai mobil inopal Oh itu ya dia ini pakai kuda kudanya tak boleh ditunggang dua kalau ditinggang dua mati patah pinggangnya kudanya kecil akhirnya kadang anaknya dikucu kuda kadang tuanya jalan nak menuju nak menuntut ilmu itu saking pentingnya menuntut ilmu itu kewajiban untuk ilmu cek kamu lah seperti itu suatu ketika kenapa anaknya ini kebelak nak buang air besar ternyata bukan di sungai tapi di darat akhirnya diogali lubang dan dia terjadilah buang air kemudian beristinjak kemudian ditimbunnya di jemuh oleh bangu ditimbun mingung pula dia kan sesudah dia ngomong nak kau tadi melakukan apa aku tadi ya sudah memang kugali lubang itu aku buang air besar di situ dan kemudian aku tutup setelah beristinjak kau tahu dari mana itu lah waktu kita menuntut ilmu sebulan yang lalu kata guru seperti itu nah aku tidak dengar Bapak mungkin lagi tidur ujimnya nah kalau waktu itu balik kita tidak jadi kita kesana lah Bapak tak jadi aku sudah dapat ilmu dari kau tadi satu ilmu sudah dapat akhirnya dia balik nah kamu ini banyak ilmu hari ini pelajaran berang waktu kuliah Bapak Cak kamu dapatkan tadi aku di contoh kegiatan sehari-hari yang kita lakukan aku orang itu ketika dia benar wudunya istinjaknya itu benar belajar dari awal dulu belajar dari air dulu air mana yang kita ambil ini bersih air yang sudah bercampur apa boleh tak air yang sudah berubah warna boleh tak diambil uduk boleh tak sudah boleh maka air yang memang suci kemudian ngambil uduk ini apa harus sederhumpa kenapa kamu ngambil uduk di keran namunian sampe uji kita ngambil uji kita iya sampai ngabis air nah itu nah rupanya sehari-hari berbudu ini ketika berbudu ini benar ternyata yang habis sederhumpa tadi tidak boleh benar boleh berbudu ini cek kamu tadi usun betul kucing berbudu ini di sungai Oh si musimu-musimu baik sudah tuh kaki celupnya baik semua kan batang padahal ada istilahnya diusah kaki disampai mata kaki aku lagi tambah kalau orang tua-tua dulu kan galak sambil murut kaki video ya Allah mau sakit kaki sembuh gelas supaya kunyit kuat dalam sholat sudah tuh tangan sampai sini raih sampai sini jangan takut bedah mahal tuh kemudian rambut dilapnya sini bukan dicucu-cucu di rebot aku diri ini nah itu intinya seperti itu kalau tapi didului dari istinjak tadi istinjak yang mana bukan berarti kamu membersihkan yang waktu bersuci air besar dan air yang tadi selepas dari mandi wajib yang lagi kajiannya nah itu bukan berarti itu belajar dengan pikir jadi bukan berarti kamu tuh air itu artinya sabun yang mahal aku nih sudah bersihkan dengan sabun hargo sabun aku nih Rauda 100.000 bukan itu tapi ada bacaan yang nama itu istinjak seperti yang kamu baca dibersihkan sudah ada bawa lagi maka terjadilah bersihlah istinjak itu baru wuduk yang benar tadi kalau sudah wuduk benar maka kalau istinjaknya benar wuduknya benar kalau wuduknya benar sholatnya benar-benar Insya Allah benar kalau wuduknya benar sholatnya benar kalau sholatnya benar diterima Allah tidak aku ragu kamu kalau sholatnya benar diterima Allah tidak tadi di kelas lain ngomong pak tergantung yang penting kami sudah berusaha benar juga kalau baru belajar ya Allah Akbar Allah Akbar bacaan dah kati baru belajar tapi mau sampai itu mau mau itu terus nah itu artinya saya ulangi wuduk yang benar ketika isinjaknya ber-benar sholat yang benar ketika wuduknya ber-benar kalau sholatnya benar maka diterima oleh Allah kamu belum nyoboh belum setembok cukup ngambil wuduk belum nyoboh ya belum belum setembok belum pernah dites guru ah tayamun beda tayamun jadi setembok air itu kita tes kaki di rumah atau ngajar di budak kaki diajak ambil setembok nak cukup ini air Oh ini udah cukup lama ini udah mungkin kita tes dulu sekarang kita ambil apalagi melalui orang lain megangnya dikit-dikit deh stop jangan disini dulu buang masih di 10 sampai sini buang lagi kemana sudah datang air air dulu tadi raih dulu baru sudah raih sudah per tangan kemudian walausap dikit-dikit eh uangnya-muirang itu dikit juga kalau kita nggak mampu nak tangan sampai lekaknya belebih menurutnya bukti kan lebih inilah sederhana diuduk tapi tidak jelas juga nah itu intinya kita belajar selalu dalam keadaan tidak ada doa kalau ada air hujan yang kau omong ke ini kan berbicara tentang dalam keadaan tidak ada air selepas itu berkaya-berkaya mu Hai kutu yang memadu caru puluh di pesawat kan jangan dibutuh langsung kau empat disini dikhusuk-kusuk cukup batayamum itu apa yang dilakukan tahu niat kemudian wajah keringan sudah itu nah bener jangan batayamu sini-sini eh kumur pakai apa kau kurang tayamu ujung-ujung itu perlu pelan pelajaran nah ini dari pesantren kan paham dia nah jadi dia intinya seperti itu jadi untuk inilah belajar tadi keis lama yang enggak tahu harus belajar jangan kita udah tahu udah belajar ngaca asitur ada pesantren-pesantren ngomong diajari anak-anak lebih pintar kalau baca kita nih ngajar wong ya inget aku nih pengen ngajar kamu kamu tuh pintar dari aku aku berdoa seperti itu karena esok kamu udah tahu kamu nih kemana waranya ya Hai baiklah lambat aku ni anak-anak dua baru kuliah uji situ ternyata kuliah terus ngambil S1 semangat kuliah uji kita mah banyak batang duku buku buku lebat dan duku bisa ini kita ngambil S2 S3 ini lo mana-mana ya adik kulupnya kagiu rusak di kagiu situ kawan-kawan kawan-kawan yang maju dua pilihan dalam hidup ini ya yang kamu gadis-gadis juga ya jangan mikir ayah aku main yu ayah yang penting kagiu nanti setan aku dapat suami yang memang uji kita yang penting kita dulu lah kita dulu yang penting berusaha untuk maju kalau memang dapat jodoh yang seperti yang diinginkan kita Alhamdulillah kalau tidak dahulu kecewa arti kita sudah sudah kalau memang sudah terima kita dapat yang biasa baik ya sudah boleh buat kita sudah maju dulu karena itu yang lebih kalau maju dua-dua lebih bagus lagi itu dicari dalam hidup dunia ini dunia dan eh eh kalau di pilihan dunia dan akhirat pilih dunia pulih akhirat eh yang abadi itu aku kenal kalau ada orang kan ngomong nah dua-duanya eh disuka isi itu jadi jadi kalau milih akhirat dunia akan dapat kalau milih dunia dunia dapat akhiratnya tidak kadang-kadang milih dunia dunia juga udah dapat nah itu yang penting kalau soal berjodoh yang belum dapat jodoh jangan ambil disini ada sebuah tadi kasus seorang wanita yang ini cerita yang berjodoh ini seorang wanita dia tunangan tapi ditinggali oleh pacarnya rasa kecewanya dia lupakan dia teruskan dia belajar sekarang jadi profesor hebat kawan aku tapi dah saya cerita kita panjangnya dan jadi intinya artinya itulah keberhasilannya padahal itulah Tuhan mengendaki ketika itu kalau dia dinika dengan itu walau-walau misawa tapi karena dia jalan tadi dikecewai akhirnya itu dioneka dan kemudian dia sukseslah dalam pendidikan ada pertanyaan saya menjemputin labis ya ada pertanyaan ada pertanyaan tapi pertanyaan Oke kalau tidak ada pertanyaan kok mungkin sampai disini Oh iyo aku lumat ini baik para penyelesa dimanapun saja berada konten saya hari ini tentunya dalam kajian belajar tentang mata kuliah studi keislaman hari ini cukup sampai disini apabila itu api kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke para pemirsa dimanapun saja berada Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan yaitu mata kuliah studi keislaman di setiap materinya semester 1 jurusan paut sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh